Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, marilah kita bersatu hati dalam doa mohon perlindungan dari wabah virus corona. Allah Bapak pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaanmu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasihmu, kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan pelihara lah kami senantiasa seluruh umatmu di keusupan pangkal pina. Di paroki Santo Yosef Tanjombalekarimun, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini, anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damaimu. Dekaplah dalam kasihmu ya Bapak, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara-saudari yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa, agar mampu mengambil langkah-langkah yang berjaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat, untuk bersatu padu, mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami, agar dapat mengembalakan umatmu dengan roh kebijaksanaan, dan menuntun umatmu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraanmu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persekutuan roh kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosep, Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Bromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santo Dimdan, doakanlah kami. Santo Istakius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami.